halo teman teman assalamualaikum selamat pagi jumpa lagi dengan konten sederhana saya ya teman teman dan hari ini saya masih ada di rumah sakit tapi alhamdulillah nenekku hari ini dia sudah agak sehat jadi hari ini nenekku sudah bisa pulang alhamdulillah dan ini sudah siap siap bawaannya seperti orang boyongan teman teman bawaannya itu kayak orang pindah rumah dinding itu di kursi rodanya masih ada yang nyantol dua kresek ini sudah beberapa tas buat teman teman yang sering keluar masuk ke rumah sakit pasti sudah tidak kaget lagi dengan seperti ini ya bolak balik ke rumah sakit hari itu capek teman teman kayak orang pindah rumah bawaannya itu banyak jadi alhamdulillah hari ini nenekku sudah bisa pulang disini kalau keluar dari rumah sakit itu namanya cuyen 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 itu keluar rumah sakitnya kalau cuyen itu nginep di rumah sakit jadi kadang itu kita kalau belum paham itu cuyen sama cuyen itu susah untuk membedakan ya aku dulu pas baru dateng itu juga susah membedakan cuyen sama cuyen itu apa bedanya pikirku ternyata kalau cuyen itu keluar dari rumah sakit berarti sudah bisa pulang saya dulu tidak paham ya pas baru dateng bosku kalau bilang ha sebentar ya teman teman jadi buat teman teman mungkin masih ada yang bingung cara cara membedakan nginep di rumah sakit sama keluar rumah sakit itu kok sama-sama cu sebenarnya itu bukan sama gak sama ya itu cu sama cu cu itu keluar ya pergi kalau cu itu masuk rumah sakit nginep di rumah sakit gitu ya jadi seperti itu perbedaannya dan saya sudah siap-siap tinggal tunggu pak bos dan ini kertas-kertasnya sudah dikasih sama surat-surat nenekku dia nanti kapan-kapan juga mau kontrol lagi minggu depan minggu depan ini masih mau kontrol lagi ya teman 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 ikutin terus ya video saya ini saya sudah siap-siap dan inilah barang bawaan saya dari rumah sakit ya teman teman sudah kayak orang boyongan disini ada tiga tas terus itu di kursi roda ada dua kresek terus disini masih ada pempes teman teman sak tas gede teman 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 tak bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini nenekku sudah lumayan agak enak tapi ya begini selalu minta pijit ini saya sambil mijit dia kalau tidak belum tak pijitin, dia belum tidur teman-teman, tuman dia terbiasa minta pijit jadi kalau belum dipijitin itu dia tidak bisa tidur jadi seperti itu tadi ya teman-teman cara membedakan cara membedakan masuk ke rumah sakit sama keluar rumah sakit itu ya kalau kita tidak paham cuman dengar sekilas itu sepertinya itu kayaknya sama ya hilangnya itu cuyen sama cuyen cuyen kalau ngamar di rumah sakit atau ninep di rumah sakit itu ngomongnya cuyen kalau keluar rumah sakit itu nyabuknya cuyen jadi seperti itu ya teman-teman dan ini saya sudah di rumah aktivitas saya kembali normal seperti biasa mudah-mudahan teman-teman yang merawat lansia selalu diberi kesehatan soalnya kalau apa ya kalau sampai nginap di rumah sakit itu disini itu sudah kayak orang boyongan gitu ya capek teman-teman mendingan ngerawat di rumah aja di rumah kita bisa sambil kerja oke teman-teman terima kasih ya mudah-mudahan nenek saya segera sehat kembali dan ini dia masih masa pemulihan terima kasih teman-teman assalamualaikum